Di root Perum Bulog, Budi Waseseo atau Buas mengecam perbuatan para pelaku pengoplos beras subsidi Bulog Hal itu disampaikan yang menyusul saat gas pangan Polda Banten bersama Perum Bulog membongkar penyalahgunaan beras impor dengan kualitas premium Dalam kasus itu, polisi menetapkan 7 tersangka HS 36 tahun, TL 39 tahun, HL 58 tahun, BR 31 tahun, FR 42 tahun, HM 66 tahun, dan ID 30 tahun Pelaku menjalankan modus di repacking atau dikemas ulang beras subsidi menjadi merk dengan kualitas premium Selain itu, pelaku juga menjual beras repacking itu dengan harga jual lebih mahal dari standar pemerintah Perum Bulog, Budi Waseseo atau Buas mengatakan beras yang dikemas ulang itu semuanya berasal dari Bulog Buas membeberkan beras Bulog yang diseludukan merupakan kualitas nomor 1 yang diimport dari beberapa negara Temuan sekarang ini pasti diurut ke atas, nanti pasti terungkap Siapa sih dalangnya ke sini? Bisa saja diurut Bulog dalangnya, ya kan? Nah nanti kita lihat, jadi proses belakannya ini fair pasti, terbuka Tapi jalannya pasti tertutup, jalan pendidikannya Maka tidak semuanya bisa dijelaskan kepada teman-teman semua Biarlah beri kesempatan teman-teman pendidik dari Kepolisian ini untuk mendalam ini semua Pasti pada saatnya, bila mana sudah terungkap, semua selengkap pasti akan disampaikan ke Pak Bu Kan ini yang ditemukan oleh pihak Polda Barton, sekarang ini jumlahnya 350 ton Tapi jelas ini adalah beras dari Bulog dalam kegiatan operasi pasar Dan faktanya seperti teman-teman lihat tadi kan, karung ini yang masih belum dirubah bajunya Ada tulisannya Vietnam, ya itu yang kita import Salah satu negara yang kita datangkan berasnya dari Vietnam Dan sekali lagi, beras ini ada dari Thailand, dari Vietnam, dari Pakistan, sebagian kecil dari Myanmar Jadi jumlah keseluruhannya adalah 500 ribu ton Pak Buas izin dari BTP Pak? Oh enggak, enggak Ini disita dulu sebagai alat bukti dulu Karena ini bukti lagi, maka dijadikan alat bukti di sidang nanti Nah enggak ada lagi ke Bulog, orang ini udah bukan miliknya Bulog Tapi asal mulanya dari Bulog Tapi prosedur penguaran ini akan dicek oleh kepolisian Ya Terima kasih telah menonton!